Hai assalamualaikum yo jumpa lagi dengan Iga petani milenial kali ini kita akan membuat video tentang update percobaan media tanam Venus flytrap itu simak terus video ini Oke disini udah ada tanamannya Venus flytrap ini juga ada silahkan kalian tonton video sebelumnya diklik kanan atas itu linknya nih kita mencoba menggunakan media selain spagnumos kita analisa ya dari yang ini medianya itu sorry dari yang ini nah ini medianya itu menggunakan kokopit dicampur dengan umais kenapa saya yakin ini kokopit coba kalian lihat ini nih warnanya agak coklat-coklat cenderung coklat dan ini masih ada serat-seratnya serat-seratnya ini serat dari serabut kelapanya terus yang kiri ini kemarin kita menggunakan pitmos pitmos tuh kayak apa ya spagnumos yang sudah menjadi gambut gitu warnanya lebih gelap hitam sawat campur umis dan silika keduanya nih saya perlokokan sama silahkan saja tonton videonya yang linknya ada di kanan atas sekarang kita update ya ini kita lakukan sekitar bulan apel video itu saya unggah tanggal 27 April berarti ya April Mei Juni Juli katanya hampir 3 bulan ini video yang yang ini yang di pitmos sepertinya nih tanamannya mati nih Oh ya perlakuannya tinggal kalian lihat aja disitu ini tanamannya mati nih kita coba lihat kita cabut aja umbinnya busuk ini oke yang pitmos umbinnya busuk ya untuk analisa saya ada teman saya yang menggunakan pitmos itu berhasil dan dia menanamnya outdoor ini saya laku perlakukan indoor ya gunakan pitmos kemungkinan kenapa media ini lebih busuk pertama karena medianya itu apa ya terlalu mengikat air nah ini nanti ada hubungannya dengan update yang ini juga nah kita bahas dulu yang ini medianya itu terlalu mengikat air sedangkan ini kita tanda menggunakan menggunakan sistem indoor atau di dalam ruangan hanya menggunakan lampu jadi kemudian medianya itu terlalu lembab menyimpan airnya busuk ini mungkin ada beberapa kelain untuk analisa saya kemungkinan cuma itu medianya terlalu lembab dan menyimpan air seharusnya kalau terlalu lembab dan menyimpan air yang ini juga sama ini tapi kita coba lihat tanaman ini sepertinya masih terlihat sehat ya yang ini kita cabut aja memang ukurannya jadi mengecil cabut aja ini nah ini masih sehat ini coba kita lihat itu masih masih sehat tuh anak muncul anakan baru ini padahal menggunakan kokopit padahal coba kalian lihat video yang kemarin tds-nya air yang untuk nyiram untuk membilas itu lebih rendah yang pitmos ini daripada yang kokopit jadi saya masih kurang paham yaitu pertama kemungkinan medianya ini terlalu lembab yang kedua memang pas daya tahan tanamannya lagi jelek ini kita menggunakan dua tanaman venus flytrap yang sama ya yaitu venus flytrap mk1979 oke jadi kesimpulannya menurut saya pitmos masih bisa dan masih soalnya temen saya tuh sudah terbukti udah berapa lama dia menggunakan pitmos hidup-idup aja tapi di tempat saya kemungkinan memang karena indoor jadi terlalu lembab sedangkan ini yang pakai kokopit masih hidup ya berarti usia kita tanam hampir tiga bulan cuma ini ukurannya jadi tambah kecil ya kondisinya kayak gini ya kayak gini menurut saya sudah 99 persen mati ini nanti saya buang aja mimpinya dah kayak apa ya hampir kayak hancur gitu loh ini kelihatan enggak taruh bawah lagi nih ya mati ini buang aja tapi saya masih penasaran dengan media pitmos ini nanti saya ganti dengan mk1917 yang baru Oke sekarang kita ganti ini dengan tanaman yang baru ini ya udah nggak dipakai tuh yang dibawa tapi ambil aja ini ini juga sama idinya susah Oke sudah saya pindah ya dari yang yang ini media spagnum moss pindah ke sini yang medianya pitmos selanjutnya kita bahas yang ini untuk tanaman seletrap ini idnya chocoids nggak tahu tuh bacanya gimana baru saya perlakukan seperti ini di bulan Juni silahkan klik videonya di kanan atas itu nah ini satu tanaman saya split ini umbi tua termasuknya sekarang daunnya pada kering itu dan dan kering kayak gini tuh wajar ya karena daun tua terus asalkan ini ada tumbuh tunas-tunas baru ini wajar memang ya namanya juga tanaman hidup ya jadi bisa tua mati tumbuh baru Nah kalau yang kalian khawatirkan tuh misal daun kering kayak gini tapi dan kering kayak gini tapi tidak muncul tunas-tunas baru ini nah itu biasanya bisa jadi tanamannya akan mati kita lihat ini tumbuh dengan baik ini kemarin menggunakan medianya spagnum moss cuma membungkus akarnya doang terus ini kita topinya pakai pumes sebenarnya kalau yang lain tentu spasif silika atau perlet kalau yang murah di Indonesia ya pumes pemes itu batu apung nih ada yang kecil-kecil pertumbuhannya masih bagus ya dia mungkin itu update-nya untuk sebulan ini masih tidak ada masalah dan anakan apos hasil speednya itu juga masih tumbuh dengan baik walaupun yang daun-daun tua masih hidup kita coba tes kita beri makan sekarang untuk Venus lightrap chocoidsnya karena trepnya masih kecil kita beri makan ulat balap aja nih kecil banget nih Nah masukkan ke dalam salah satu trepnya kita tes apakah trepnya itu beneran sehat atau enggak nih nah ini kita tes ya tuh kita tes kalau kita terapin aja yang baru Hai loh susah bener ini nah belum kecaplok nah dah tuh tadi makan berarti respon bagus berarti ini kita termasuknya satu bulan ini masih sukses ya ada medianya semang pemos toppingnya pakai bumis untuk teknisnya bagaimana cara menanam yang versi ini silakan klik linknya tadi oke selanjutnya kita next video aja kita bikin video memberi makan Venus lightrap jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel Eganandur dan follow Instagram Eganandur bulan ini masih ada giveaway bulan Juli terima kasih udah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh